Ah, ah, masih belum berhasil, ah, ah, cantik sekali, oh, gila guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi bersama saya Fikri Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Dan semoga selalu dijauhi dari segala marah bahaya dan kesusahan, serta segala penyakit, amin dan lupa alamin Dan jangan lupa guys, untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini Oke guys, kali ini ada video rekomendasi atau request ya dari kalian Ini dari Bang Mat, makasih Bang Mat atas informasinya yang diberikan Ini video yang cukup menarik ya Ini ada tandingan atau turnamen U12 Garuda International Cup 3 guys Ini pasti di Indonesia ya, cuman menariknya adalah pesertanya adalah Johor Daruta Azim Jadi ini mungkin turnamen kelompok umur 12 tahun ke bawah guys ya Nah disini Johor akan berhadapan dengan DYFC Batam Ini saya belum tahu guys, ini apakah final atau apa gitu kan Nanti kita cari setelahnya deh Oke, tanpa banyak pas pasti guys, kita langsung lihat aja seperti apa-apa tandingannya Indonesia yang Indonesia yang kuning ya Kita lihat Batam yang kuning Oke, oke kita lihat guys Ini U12 ya Asik, mainnya udah cantik nih Wih, tinggi-tinggi nih Oh enggak, 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 ada yang tinggi, ada yang ini Huhuz Oh 12, mainnya udah terorganisir kayak gini loh dia Yo, bola kebelakangin gitu kan Seperti ada instruksi dari pelatih gitu, mereka bermain mengikuti pola struktur ya jadi istilahnya oh percobaan pertama gagal ini beda sih udah terlatih ya mereka udah terlatih guys aliran bola semua segala macem bagus guys nah ini kan bola-bola dari batam dia lebih direct langsung ya longbol ke depan seperti kebanyakan-kebanyakan inilah yang seniornya pun kayak gitu tapi ini agak lumayan agak lumayan tapi kontrol golanya masih lemah ya itu kecil 12 tahun di bawah mungkin itu umurnya masih puluhan atau mungkin di bawah 10 itu yang kecilnya oke seimbang lah ya tapi yang kuning lebih banyak yang kecilnya ya cantik bolanya oh oke kita lihat guys tenang ya tenang ketenangan loh ini bagus nih sebelah kanan sebelah kanan dari nomor berapa tadi tuh bagus itu dia tenang kontrol bola bagus lima lima tiga kalau kecil-kecil ini udah bagus udah tenang ya ih cakep lima delapan ini sih udah pro banget ini oke kita lihat cantik ya kontrol bolanya ya oke nomor 74 oh ah hmm serangan balik yang cepat enak guys dilihatnya ya ini U12 permainan mereka cukup enak ditonton gak asal gitu mereka bolak gak langsung bola ke depan gak bawa bola ke depan terus gak sendirian dua-duanya sih bermain secara kolektif ya cuma secara individu saat ini sementara ini Johor masih unggul ada peluang oke percobaan yang bagus inisiatif yang harus diapresiasi kali ini Batam mengarahkan bola ke depan tapi bisa di halau bisa digagalkan oleh para pemain tengah dari JDT jadi ya kita lihat pemain JDT mengepung pertahanan dari Batam ada serangan balik tapi gagal lagi upaya dari Batam untuk segera mencetak gol nah kita lihat bola aliran bola dari Batam cukup cepat ya mereka gak tidak ada menahan bola dulu melihat situasi kiri kanan dulu mereka langsung kirim kirim atau oper bola ke teman terdekat tidak ada upaya untuk membaca situasi scanning ini kita lihat nah ini main yang cukup lincah nomor 74 saya suka gaya dribbling nya kaya berlari nya juga bagus ya ini kalau dimain di game enak ini pakai pemain kayak gini pakai dribbling nya juga enak nih lihatnya lengket dioper saja ke nomor 64 terlihat dia berucah untuk melewati satu pemain tadi berhasil masih masih ada nomor 64 sendirian dia dioper nomor berapa dia boleh oh masuk guys gol pertama ada pelanggaran ya ada pelanggar masuk guys masuk 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 ternyata oh enggak 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 masuk pelanggaran oh kali ini masuk kita lihat setelah beberapa kali mereka melakukan tembakan dari luar kotak pinati akhirnya masuk juga sekarang ya oh berhasil direbut oleh nomor 72 setiap ke tengah sendirian ini nomor 74 mudah sekali gol kedua skema serangan balik yang cukup camik ya bola direbut dari sektor sebelah kanan bagus sekali gol kedua untuk Johor Darutak Azim ya kita lihat Batam kembali build up serangan dari bawah bola tidak bisa dicuri kita lihat terjadi kepanikan sepertinya bola kembali direbut oleh pemain dari cantik sekali cantik sekali guys permainan dari U12 Johor Darutak Azim ini mungkin U17 juga kalau U18 juga lawan pemain U12 Johor ini belum tentu bisa menang ini guys ini pemain paling besar di squad Batam umpanya terlalu panjang terlalu deras oh ini Asiok di Asiok ini sekolah yang banyak melahirkan pemain-pemain timnas Indonesia kita lihat serangan balik lagi masih bisa digagalkan digagalkan oleh pemain dari Batam ya ini kita lihat agak kesulitan striker dari Batam pergerakannya terus ditutupi dan sayang sekali kontrol bola lalu passing-passingnya seperti tidak berarah lain kita lihat dengan CCT setiap pengaliran bola itu jelas arahnya kemana siapa yang mau diumpan sekali lagi cukup cepat nomor 72 ini by the way memang pembinaan usia dini itu sangat penting sekali untuk perkembangan sepak bola di sebuah negeri atau di sebuah negara ketika mereka memiliki pembinaan di usia dini usia yang masih kecil ini berjalan saya yakin keatasnya itu akan sangat terjamin karena dari grassroot kita akan bisa menemukan pemain-pemain berkualitas mereka diberikan dasar-dasar bermain bola segala macam dari kecil kalau sudah tahu asing segala macam kontrol sudah tinggal memetik hasilnya nanti di saat mereka senior nomor tempat penuh diri mudah sekali ini mungkin kalau batam ini gak profesional guys maksudnya dia seperti sekolah-sekolah sepak bola biasa di satu daerah yang mereka harus bayar mereka ada biaya bulanannya berapa tapi kalau kita lihat dari lapangannya sini lapangannya bagus saya belum pernah main di lapangan seperti ini belum pernah saya oke bapak pertama telah selesai dengan skor 3-0 kita lihat nomor 64 sektor sebelah kanan melewati satu pemain dua pemain ah cantik sekali tapi wow ah pintar sekali melihat ruang kosong nomor 74 tidak asal nendang bola ya guys jadi dia lihat dulu ke gawang dimana yang kosong ditendang ke situ saya salutnya dengan pemain ini mereka tenang sih guys itu sih yang penting mereka menendang tidak asal nendang mereka over bola juga gak asal passing gitu ini kan hal-hal yang elementer menendang bola passing bola itu pun masih agak kesulitan dari sekolah sepak bola batam ini terlihat di kepung batam oleh pemain oh latihan gawang kita lihat masih belum berhasil cantik sekali oh gila guys cantik banget ya ini U12 loh ini ah gila ini udah pro banget ini saya ingin tahu guys juaranya siapa ini ini mudah-mudahan ini belum 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 final ya karena lawannya agak timpang banget guys 5-0 gak tau ini waktu masih banyak ini gak tau berapa kosong ini ih cantik banget ah gila guys main depan main depan sampai main belakang masukin bola ini ngegole ini kita lihat serangan lagi oh terlalu atas ah kenapa tuh keram itu keram keram dilihat posisi masih berada di JDT dari kanan mudah sekali pemain pemain jadi JDT ya mempermainkan bola ini melewati satu pemain dua pemain mereka sangat mudah sekali cantik banget suka aku lihatnya oh gila itu keren banget siapa di Gikurnia lagi siapa itu yang tadi lagi keren keren mudah banget gila guys 8 kosong guys aduh oke guys selesai sudah itu tadi pertandingan antara Johor Darwut Tazim U12 melawan di DYFC Batam U12 dimenangkan oleh Johor Darwut Tazim dengan 90 jadi saya jadi penasaran guys ini di turnamen ini siapa juaranya dan apakah ada pemain apa U12 yang juga selevel dengan JDT ini saya lihat nanti guys oke sekalian mungkin guys ini kebetulan videonya udah panjang juga sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Warah Wabarakatuh sub indo by broth3rmax